Al-Fatihah Terkait dengan Pembahasan Mu'amalah Di sini hadis dari Abdullah dari Umar Hadisnya dari Umar Ibn Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Beliau mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w Beliau mendengar Rasul s.a.w bersabda Emas dengan emas Itu adalah riba Jika ditransaksikan Kecuali hak wa hak Langsung diserah terimakan Secara tunai Kita lihat putnotnya Ini terkait redaksi Dan juga sama Gandum dengan gandum jenis bur Itu juga riba Kalau ditransaksikan Saling ditukar Kecuali hak wa hak Itu dilakukan dengan cara Serah terima secara tunai Di dalam hadis Ada beberapa faidah Bahwa Di situ menunjukkan Sebenarnya boleh-boleh saja Kita memperjual Belikan emas Dengan emas Dinukar emas Dengan emas Itu boleh Tapi syaratnya adalah Satu Yaitu harus Mengikuti syariat tadi Di dalam sebagian Redaksi Alwarik bizahab Jadi Perak dengan Dengan emas Dan ini semua Menunjukkan bahwa Sebenarnya Diperbolehkan Memperjual Belikan emas Dengan perak Jadi kita tukar emas Dengan perak Selama tadi Ada syarat yang Sudah ditentukan Syariat itu Bisa dipenuhi Dan itu adalah syaratnya Dan ini menunjukkan bahwa Kata yang disebutkan Atau statement Setelah Istisna Tadi setelah kata Illa itu Itu berarti menunjukkan Boleh Karena dikatakan Tidak boleh Kecuali begini Jadi Ketika dikatakan Kecuali yang begini Padahal tadi dikatakan Tidak boleh Itu menunjukkan Berarti setelahnya itu boleh Dan Nabi SAW Mengatakan Nanti dalam Jual beli emas Sadi dengan perak Atau emas Dengan emas Itu adalah riba Lalu Rasul menyebutkan Yang tidak riba itu Gimana Begini caranya Illa ha Wah Sehingga ini berarti Menegaskan kepada kita Selama Proses taslimnya Proses serah terimanya itu Berlangsung Secara Tunai Diserahkan saat itu juga Berarti aman Kemudian Hadis ini juga Menunjukkan kepada kita Dipersyaratkan Dalam transaksi Uang Dengan uang Itu juga harus Takobut Harus serah terima Secara tunai Dan tidak boleh Ada penundaan Atau pengakhiran Karena Rasul Mengatakan Riba Illa ha Wah Artinya kalau Syarat ini tidak terpenuhi Otomatis berarti Dia jatuh dalam Praktek riba Harus diserahkan Di majelis Dan kemudian Di dalam Emas dan perak Sebelum masuk ke Faedah ketiga Kita catat terlebih Dahulu Yang pertama tadi Faedahnya Boleh Boleh-boleh saja Boleh-boleh saja Memperjual belikan Emas dengan Emas atau Perak Dengan perak Selama Syarat Yang sudah Ditetapkan Oleh syariat Bisa Dipenuhi Syarat itu adalah Syarat itu adalah Harus terjadi Serah terima Objek Transaksi Pada saat Akat Tidak boleh Ada Pendaan Jika tidak Maka Jatuh Dalam Transaksi Riba Lalu tadi Yang kedua Uang Dengan uang Juga sama Aturannya Boleh Tukar rupiah Dengan rupiah Selama Nilainya Sama Dan terjadi Serah terima Langsung Misalnya Tukar Uang Seratus ribu Satu lembar Dengan Uang Berapa? Lima ribu Dua puluh lembar Maka Maka Uang Seratus ribu Tadi Harus Diserahkan Saat itu Juga Kepada Pemilik Uang Lima ribu Dua puluh Lembar Dan Berlaku Hal yang Sama Tidak Boleh Nanti Tidak Boleh Hanya Menyerahkan Lima belas Lembar Dan Kekurangannya Disusulkan Ini Masuk Riba Yang Dilarang Itu ya Poinnya Ataupun Persyaratan Yang dituntut oleh Syariat Kalau mau ya Supaya tidak Jadi riba Serah terima Secara tunai Lalu Kemudian Faedah yang Berikutnya Adalah Pada Emas dan Pera Itu berlaku Pada Keduanya Riba Dan mereka Termasuk Komoditi Riba Sehingga Harus Mengikuti Ketentuan Dan syarat Yang sudah Ditetapkan Dalam Melakukan Transaksi Komoditi Riba Dan Waki Se'ala Zahab Wal Fil Maka Silahkan Kita Analogikan Kiaskan Semua Hal Yang Dia Itu Menjadi Saman Menjadi Alat Penentu Nilai Untuk Sesuatu Di antara Contohnya Adalah Uang Kartal Jadi Kita Punya Uang Kertas Itu Itu Juga Merupakan Hal Yang Dijadikan Sebagai Samannya Sebagai Penentu Harga Seperti Emas Dan Pera Sehingga Itu Akan Berlaku Ketentuannya Pada Uang Juga Ada Kasus Apa Hukum Menjual Emas Secara Paksit Kredit Kalau Kita Mau Lihat Modelnya Ada Dua Yang Pertama Alat Bayarnya Itu Dengan Uang Misalkan Dengan Rupiah Beli Emas Dengan Dolar Beli Emas Bayarnya Pake Ringgit Dan Seterusnya Itu Tidak Boleh Dan Itu Masuk Dalam Transaksi Riba Kalau Belinya Secara Kredit Seperti Kalau Kita Beli Emas Bayarnya Pake Real Secara Kredit Tidak Boleh Kenapa Karena Rasul Berikan Kaedah Kalau Nanti Yang Kita Transaksikan Beda Jenisnya Satu Emas Satu Uang Satu Emas Satu Perak Satu Rupiah Satu Dolar Mereka Masih Dalam Satu Kelompok Yaitu Kelompok Mata Uang Rasul Kasih Kaedah Boleh Saja Selama Bisa Terpenuhi Syarat Iadan Bi Ini Uangnya Sini Emasnya Jadi Terjadi Serah Terima Semacam Itu Maka Itu Boleh Nah Disini Beliau Menyinggung Jual Beli Emas Secara Kredit Secara Kredit Atau Cicil Cicil Ini Ada Dua Kemungkinan Ada Dua Kemungkinan Bentuknya Pertama Alat Bayarnya Adalah Uang Maka Terlarang Kalau Tidak Tidak Serah Terima Secara Misalnya Beli Emas Pakai Emas Bayar Pakai Rupiah Dolar Rial Dan Seterusnya Maka Uang Harus Diserahkan Tunai Bonus Dan Begitu Juga Emas Tidak Boleh Ada Yang Terdunda Sekarang Kondisi Kedua Kondisi Kedua Dalam Cicilan Emas Nah Ini kita Lihat Kondisi Keduanya Itu Dia Dibayar Dengan Barang Lain Yang Itu Tidak Masuk Lompok Uang Itu Boleh Kenapa Karena Sudah Beda Jenisnya Beda Ilah Misalnya Kita Mau Beli Emas Bayarnya Pakai Apa Pakai Gandum Pak Saya Mau Beli Emas Oke Bayarnya Pakai Apa Gandum Nanti Saya Serahkan Dua Bulan Lagi Itu Boleh Jadi Kalau Bayar Nggak Pakai Uang Boleh Nanti Setiap Bulan Saya Bayar Sekian Gandum Saya Cicil Itu Boleh Nggak Apa Maka Kalau Ditanya Apa Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit Tergantung Tergantung Bayarnya Pakai Apa Kalau Bayarnya Pakai Uang Tidak Boleh Kalau Pakai Selain Uang Misalkan Buku Bayarnya Pakai Beras Itu Boleh Oke Kemudian Kita Cata Dulu Disini Kedua Kondisi Kedua Dalam Cicilan Emas Jika Alat Bayarnya Adalah Barang Lain Yang Bukan Masuk Dalam Kelompok Emas Atau Uang Hukum Hukum Boleh Misalnya Beli Emas Bayarnya Pakai Pakai Beras 100 Kilo Nanti Setiap Bulan Dicicil Store 10 Kilo Beras Ini Boleh Ini Boleh Karena Sudah Berbeda Kelompok Dan Ilah Ilah Ribah Oke Sekarang Kita Lihat Penjelasan Berikutnya Walbur Bilbur Ilah Waha Tadi Gandum Dengan Gandum Juga Sama Nah Disini Ada Perbedaan Pendapat Kalau Zahiri Pendapat Mazhar Zahiri Mereka Membatasi Hanya Apa Yang Tersebut Di Dalam Hadis Dan Mereka Tidak Menggunakan Kias Pada Kasus Ataupun Barang-barang Selain Yang Tiga Ini Pendapatan Yang Lebih Tepat Itu Dia Bisa Dianalogikan Ataupun Bisa Diki Barang-barang Lain Yang Memiliki Kesamaan Ilah Dengan Komoditi Ribah Yang Disebutkan Di Dalam Hadis Maka Juga Berlaku Aturan Main Yang Sama Seperti Beras Misalnya Memang Tidak Disebut Dalam Hadis Tidak Disebut Dalam Hadis Tapi Dia Masuk Komoditi Ribah Kalau Mau Tukar Beras Dengan Beras Berarti Harus Ikuti Aturan Main Aturan Transaksinya Alasannya Karena Beras Memiliki Kesamaan Ilah Hukum Seperti Gandum Yang Disebutkan Hadis Sama Sama Bahan Makanan Yang Bisa Di Takar Atau Hadis Nomor 22 Insyaallah Nanti Kita Coba Lanjut Hadis 23 Kita Lihat Dulu Hadis 23 Ini Dari Siapa Hadis 23 Nanti Dari Abu Sa'id Al-Khudri R. Baik Demikian Semoga Bermanfaat Kita Akhiri Assalamuala Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh